Intro Masyarakat di Dusun 1, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara mendadak panik. Kamis 8 Juni 2023, pukul 22.30 WIB, malam. Karena tiba-tiba terdengar suara ledakan dari transformator, trafo listrik yang meledak, dan mengeluarkan percikan api yang sangat besar. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satu warga langsung menghubungi Kepala Desa Sidodadi, Rusli, dan setiba di lokasi kejadian, trafo yang dilaporkan warga sempat mengeluarkan suara ledak dan percikan api. Namun, Kepala Desa dan warga tidak berani berbuat apa-apa, lantaran yang terbakar listrik tegangan tinggi, dan itu merupakan ranah PLN. Lalu, Kepala Desa, Rusli, pun langsung menghubungi pihak PLN Unit Deli Tua. Diduga, terjadi ledakan trafo tersebut dikarenakan arus lebih yang mengalir melebihi batas maksimum, yang disebabkan karena hubungan singkat atau beban lebih. Akibat kejadian tersebut, pihak PLN Unit Deli Tua dengan sigap langsung menggantikan dengan trafo yang baru, dan pukul 01.55, lampu telah hidup kembali. Sekian, Jinius TV Deli Serdang melaporkan.